Seorang pemilik tambang batu tradisional di Ngawi tewas tertimbun longsoran batu saat sedang beristirahat bersama dua pekerjanya. Evakuasi terkendala sebab posisi korban di bawah reruntuhan batu besar di ketinggian sekitar 30 meter. Nasib tragis menimpa Tukimin, pemilik tambang batu warga desa Karanggupito, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Pria 55 tahun ini tewas setelah tertimpa longsoran batu. Korban tertimbun longsor saat tengah beristirahat di ketinggian sekitar 30 meter. Proses evakuasi terkendala sebab posisi tubuh korban tertimbun bebatuan besar. Sementara warga hanya bisa melakukan evakuasi untuk mengularkan tubuh korban dengan menggunakan alat seadanya. Peristiwa bermula saat korban bersama dua orang pekerjanya tengah beristirahat usai menambang batu yang dikelolanya. Nahas saat mereka sedang duduk tiba-tiba tebing batu longsor dan menimpa ketiganya. Beruntung kedua pekerjaan rekan korban bisa menyelamatkan diri. Namun malang, bagi Tukimin, ia tidak sempat menyelamatkan diri hingga akhirnya tertimbun reruntuhan bebatuan di ketinggian sekitar 30 meter. Kayak itu, ketiga itu saya lari ke barat, yang satu ke timur. Jadi pakai tali waktu evakuasi banyak? Iya. Itu kurban sedang apa sampai dia ikut longsor ini? Istirahat. Menurut Bambang Suryo, kepala desa Karanggubito, sehari sebelum terjadinya musibah, desa Karanggubito sempat diguyur hujan sangat geras. Diduga peristiwa longsor yang tebing tersebut disebabkan kondisi tanah yang labil setelah diguyur hujan. Kerja cari nafkah dan disini memang dia punya lokasi ini. Ini lokasi milik dia sendiri apa? Dia beli, beli dari warga. Karena kita baru musim hujan, musim hujan ini biasanya tanah disini labil. Setelah divisum, polisi menyatakan korban meninggal murni akibat kecelakaan kerja. Selanjutnya, jasad korban diserahkan untuk dimakamkan. Setelah peristiwa longsornya tebing hingga merenggut nyawa pemiliknya. Akhirnya, lokasi penambangan batu yang sudah berlangsung selama belasan tahun tersebut kini dihentikan. In Amtuhari, Ngawi.